Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, masih bersama saya Mr. Z bicara Tentu saja bicara tentang kebenaran Ada berita ringan ya untuk para sahabat Dari istri Baimbong, Paula Verhoeven Ada apa dengan Paula Verhoeven ini? Kita bacakan saja untuk sahabat ya BKKBN kukuhkan istri Baimbong dan Asri Walas Jadi Duta Bunda Anak Stunting Ini berita baru ini sahabat Kita bacakan untuk sahabat dulu Jakarta Kepala BKKBN Hasto Wardoyo Mengukuhkan Paula Verhoeven dan Asri Walas Sebagai Duta Bunda Asuh Anak Stunting Keduanya bakal mewakili pabrik figur Mengkampanyekan percepatan penurunan stunting Pengukuhan Paula dan Asri Walas Berlangsung di acara sosialisasi cegah stunting Dan wawasan bangsa Kali baru Cilinsing, Jakarta Utara Setelah dilantik Hasto memberikan piagam Kepada Paula dan Asri Walas Saya selaku Kepala BKKBN Dengan ini mengukuhkan Paula Verhoeven Sebagai publik figur Sebagai Duta Bunda Asuh Stunting Karena komitmen dan partisipasi aktif saudara Mensukseskan program Bangga Kencana Khususnya dalam percepatan penurunan stunting Kata Hasto dalam pelantikan tersebut Bukan tanpa sebab Hasto memilih Paula dan Asri Walas Sebagai Duta Ibu Stunting Selain publik figur yang memiliki pengikut banyak Keduanya memiliki pengalaman merawat anak Dan mengimplementasikan anjuran BKKBN Terkait dengan kehamilan Jadi seperti Mbak Paula dan Mbak Asri Followernya banyak dan mereka punya pengalaman Saya pernah ke rumahnya Beliau sebagai Mana merawat anak Jarak melahirkannya bagus Beliau punya pengalaman Hasto meyakini Ucapan maupun perkataan dari kedua sosok Pabrik figur ini didengar masyarakat Dengan begitu Pihaknya dapat memastikan Kampanye percepatan pengentasan stunting Baik di DKI Jakarta Maupun skala nasional Kalau saya yang bilang Jangan nikah muda Meskipun saya dokter kebidanan Sering gak didengar Tapi kalau yang ngomong Mbak Paula Wah Pasti diingat-ingat betul Ucarnya Oke sahabat itu saja Berita ringan dari Paula Fairhoofen Istri Mbak Imbong Yang dilantik Menjadi duta ibu Anti stunting Stunting itu adalah Kekurangan gisi Terhadap anak Atau Kurangnya asupan gisi Terhadap anak Nah pas ini ya Karena Paula Fairhoofen Juga memiliki bocah Memiliki anak Yang berusia masih balita Ya kan Dan Gisinya tercukupi Sehingga Dijadikan sebagai Duta ibu Duta ibu stunting Ya Stunting ini untuk mengatasi Kekurangan gisi Pada anak Kalau saya ini ya Kurang minum susu ya Masih butuh Asupan gisi Dan ini juga Cukup membanggakan Bagi kita semua Bahwa Wajar ya Ketika Paula Fairhoofen Diangkat sebagai Duta pertama Karena memang Memiliki cara yang Baik dalam Mengasuh anak Yang kedua Ya Sebagai public figure Tentu saja Paula Fairhoofen ini Tepat ya Ucapannya Bisa didengarkan oleh Warga masyarakat yang lain Kemudian Mungkin juga ini Belajar ya Belajar bagi Bagi masyarakat Indonesia Bagaimana Menghilangkan Menghilangkan stunting Pada Anak Karena Keliatannya sih Happy-happy saja Tapi Sejujurnya Di Indonesia ini Masih Banyak yang Kurang Gisi Dan Paula Fairhoofen Cocok sebagai Duta Dari Ibu Stanti Demikian Sahabatku Informasi ini Berita ringan Untuk sahabat semua Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih